Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat lelek crispy yang super enak banget Penasaran bahannya apa saja dan gimana cara buatnya Tonton terus ya video aku sampai dengan selesai Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahannya 3 sendok makan tepung mejena Setengah sendok makan kunyit bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh lada bubuk Setengah sendok makan garam Setengah sendok teh kaldu bubuk 2 sendok makan tepung serbaguna 1 sendok makan tepung beras 2 sendok makan tepung terigu Dan 1 kg ikan lele Oke sekarang cara membuatnya ya Pertama aku siapkan wadah Aku masukkan tepung serbaguna Kemudian tepung terigu Tepung tepung mejena Dan tepung beras ya Kemudian aduk-aduk menjadi satu ya bunda Sampai benar-benar rata Kemudian semua bumbu Lada bubuk, kunyit, ketumbar, garam Dan juga kaldu bubuk Diaduk menjadi satu Kedalam wadah Dan kita cemplungkan ikan lele Seperti ini Diaduk-aduk Setelah itu Ikan lele Yang sudah dilumuri Bumbu-bumbu tadi Kemudian Kita baluri Menggunakan tepung terigunya ya Seperti ini Aduk-aduk Sampai benar-benar rata ya bunda Oh iya Untuk resep yang lebih jelas Atau lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Bunda tinggal cek di bawah judul Ikan lele crispy ini Benar-benar enak loh bunda Jika bunda bosan dengan Bumbu biasa Kemudian digoreng saja Ini sangat recommended banget Bunda bisa cobain di rumah ya Anak-anakku di rumah Setelah lele digoreng seperti ini Makannya semakin lahap loh bun Terima kasih telah menonton Jika sudah seperti ini Diamkan terlebih dahulu ya bunda Selama 5 atau 10 menit Agar semua bumbunya menyerap Kedalam ikan naleknya ya bunda Agar lebih enak Kemudian Aku akan menggorengnya ya bunda Minyaknya aku panaskan terlebih dahulu Jika sudah panas Aku masukkan ikannya ya Seperti ini Jika ikannya sudah masuk semua Kedalam minyak Gunakan api sedang saja ya bunda Untuk menggorengnya Agar matangnya sampai ke dalam ya bunda Setelah mengguning Disini ikannya akan aku balik ya bunda Dengan perlahan Disini Aku akan menggoreng ikan crispy-nya Sedikit kering ya bunda Agar lebih kriuk banget Jika dimakan Ini sudah matang ya bunda Kemudian aku angkat Dan aku tiriskan ya Ini dia bunda hasilnya Ikan nalek crispy ini Enaknya Makannya pakai nasi hangat ya bunda Apalagi pakai sambal terasi Dan lalapan Hmm Enak banget Kebayangkan rasanya Gimana Mudah banget kan Cara buatnya Terima kasih Sudah menonton video aku Sampai dengan selesai Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax